Soal wafat terpisah, kemudian nikah lagi, suaminya jadi dua atau istrinya jadi dua, itu alam sana enggak bicara itu mas. Alam barzah, itu adalah serambi akhiratnya, itu alamnya sudah kalau senang ya alam senang, kalau gelisah ya alam gelisah. Soal siapa suami atau istri yang akan bersama akan ketemu, tergantung amalnya. Kalau surat atur itu adalah terkait dengan amalnya, surat atur juga ada di surat, ya terutama atur ruas satu itu, amal yang diperbuat ketika di dunia, yang seimbang itu yang akan ketemu. Kalau enggak seimbang, ya enggak akan ketemu. Maka sudah lah, kalau soal akhirat nanti ya biar nanti tergantung amal ibadah masing-masing. Kalau jauh misalnya ya bisa ketemu, kalau di alam akhirat itu enggak ada batas, alam barzah itu enggak ada batas tempat maupun waktu kok. Sampai mimpi itu oponat goni, mimpi itu oponat waktu ini kan enggak ada, mimpi, mirip itu. Jadi, lamanya alam kubur itu juga enggak terasa. Ya sama dengan Nabi Uzair tidur 100 tahun. Di takoi, berapa waktu? Paling setengah hari loh, 100 tahun pada. Ashabul kafi 309 tahun. Ditanya, ini bilang dino gimana wa itu loh? Paling sedino atau setengah dino? Itu di Quran loh ya. Artinya apa? Di alam sana enggak ada batas waktu. Waktu itu berlaku di kehidupan ini, di sana sudah enggak kenal waktu. Kemudian, tempat sangat mudah. Arwah itu, kecepatannya ya sama dengan kecepatan waktu ya. Kecepatan apa? Suara dengan waktu lebih waktu ya. Kecepatan suara dengan, ya pokoknya cepat lah. Timur-barat itu enteng aja. Jadi, kalau masih bumi ini, sangat kecil. Untuk ukuran alam, berzah. Jadi, kalau kita misalnya, keluarga kita ada yang wafat di luar negeri, yang tidak usah repot, tidak usah tiparan. Tiparan itu ziarah bagus. Tapi kalau mendoakan, dari sini pun nyampe. Dari manapun nyampe. Kalau memang Allah SWT menghendaki, dipertemukan, ya ketemulah sama-sama wafatnya. Yang satu wafat di Indonesia, yang satu wafat di Mekah misalnya. Ketemu, mudah sekali. Asa amalnya imbang.